Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Madis Kedenekarang. Pembangunan di Bali saat ini dinilai belum merata dinikmati di seluruh kabupaten. Pengamat Tata Ruang Nengah Swecah menyatakan perlu adanya kontrol terhadap pembangunan di Bali. Selama ini pembangunan di Bali lebih banyak dilakukan hanya di Bali Selatan. Pengamat Tata Ruang Nengah Putus Swecah menyatakan perlunya kontrol terhadap pembangunan di Bali. Yang paling berperan mengontrol pembangunan yaitu perizinan. Bagian perizinan harus bisa mengawasi ketika pembangunan dilakukan. Selama ini sering terjadi penyimpangan pembangunan antara yang diizinkan dengan pembangunan yang dilakukan. Dengan menggunakan semua instrumen yang ada untuk kontrol terhadap pembangunan-pembangunan yang ada. Terutama satu di perizinan, mulai dari perizinan kemudian seterusnya bagaimana diawasi ketika itu pembangunan dilakukan. Karena seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan antara apa yang diizinkan dengan apa yang dibangun. Jadi oleh karena itu semua komponen harus bekerjasama. Itu yang pertama. Dengan dilakukannya kontrol dalam pembangunan, maka kelestarian Arsitek Bali sebagai warisan Bali tetap terjaga kelestariannya. Agung Ria dan Suta Ardana, Bali TV Demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan seputar Bali terkini satu jam datang. Selamat pagi, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.